Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube Hernaena Traveler Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video ini Saat menggunakan transportasi, baik darat, udara, ataupun laut Tentu ada sejumlah peraturan yang harus dipatuhi Meskipun peraturan-peraturan ini tidak tertulis secara langsung Tapi akan lebih bijak jika teman-teman bisa menerapkannya saat bepergian nanti Berikut 8 aturan tidak tertulis saat naik pesawat Semua penumpang wajib tahu ini Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel youtube aku Karena subscribe itu gratis Oke guys, kita langsung aja ke aturan pertama yang tidak tertulis saat naik pesawat Yaitu kurangi intensitas ke toilet jika teman-teman duduknya di kursi bagian dalam Seperti di kursi A, B, atau E, dan F Peraturan pertama, jangan terlalu sering untuk pergi ke toilet selama penerbangan Apalagi untuk kamu yang duduk di kursi tengah atau di dekat jendela Hal ini tentunya akan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya yang duduk dalam satu barisan dengan kamu guys Karena mungkin saja mereka harus berdiri dan keluar untuk memberikan kamu jalan Sebaiknya, pilihlah kursi di lorong, di C, ataupun di D jika kamu termasuk yang sering ke toilet untuk buang air kecil Atau kamu juga bisa mengantisipasi jangan terlalu banyak minum selama penerbangan Jika mendapatkan kursi di bagian tengah ataupun di bagian dalam guys Yaitu di huruf A, B, atau E, dan F Karena banyak minum bisa memperbesar peluang kamu untuk pergi ke kamar kecil Kecuali orang di sebelah kamu atau yang sebaris dengan kamu adalah keluarga kamu sendiri Ataupun kerabat kamu sendiri Kamu bisa tidak terlalu sungkan untuk memintanya memberikan kamu jalan keluar Atau sekalian kamu bertukar tempat duduk dengannya agar lebih leluasa bolak-balik ke toilet Seperti itu guys Oke guys, kita lanjut ke aturan kedua yang tidak tertulis di dalam pesawat Yaitu mengatur senderan kursi Hal ini sering terjadi di dalam kelas penerbangan ekonomi Di kelas ekonomi, ruang kaki memang terbatas dan kursi terasa terlalu tegak Sehingga tidak jarang banyak penumpang yang ingin menurunkan senderan kursi Agar lebih nyaman dan lebih luas Memang sih, tidak ada aturan dalam pesawat yang mengikat soal ini Tapi, coba bayangkan kalau kamu tidak kira-kira dalam menurunkan senderan kursi Penumpang di belakang kamu pastinya tidak bisa duduk dengan nyaman Jadi, perhatikan juga hal yang satu ini ya guys Jika teman-teman ingin mempunyai ruang kaki yang lebih luas Pilih kursi di barisan emergensi exit atau di tengah pesawat Karena memiliki ruang kaki yang lebih luas daripada nomor kursi lainnya Tentunya untuk teman-teman yang memilih kursi di barisan emergensi exit Ini mempunyai aturan-aturan tersendiri lagi ya guys Seperti kamu tidak boleh membawa bayi saat duduk di emergensi exit Jadi, nanti bisa memahami untuk syarat pemilihan kursi di emergensi exit Seperti itu Sekarang kita lanjut ke aturan nomor 3 yang tidak tertulis di dalam pesawat Yaitu size koper yang diizinkan masuk kabin Berbicara soal koper dan kabin Seringkali kita menjumpai penumpang yang membawa banyak barang bawaan Dan memakan space lebih banyak Padahal ruang penyimpanan di kabin sangat terbatas Dan kamu harus sharing dengan penumpang lainnya guys Karena setiap penumpang itu memiliki jatah yang sama Mulai dari ukuran hingga jumlah Kamu wajib memperhatikannya ya Sehingga koper kamu tidak perlu dipindahkan ke bagasi Karena ukuran yang tidak sesuai Atau karena jumlah yang terlalu banyak Secara umum, ukuran koper kabin yang diperbolehkan Memiliki panjang maksimal 22 inci atau 56 cm Dikali 18 inci atau 45 cm Dikali 10 inci atau 25 cm Dimensi ini sudah termasuk roda, gagang koper, dan kantung koper Dengan berat maksimal 7 kg Jadi karena setiap penumpang di dalam pesawat memiliki jatah yang sama Teman-teman tidak boleh mengambil space penumpang lainnya ya guys Harus dipahami aturan size koper yang bisa masuk ke dalam kabin pesawat Oke guys, sekarang kita lanjut ke aturan nomor 4 Yang tidak tertulis di dalam pesawat Yaitu peraturan tentang arm seat atau sandaran tangan Selain alasan keamanan dan kenyamanan Sepertinya sandaran tangan dalam setiap kursi pesawat ini punya fungsi lain Ya, secara nggak tertulis sandaran tangan pada tiap kursi pesawat Menunjukkan wilayah kursimu Suka bertanya-tanya soal ini Pihak Angkasa Pura pernah menjelaskan di akun Instagram mereka Bahwa dua sandaran kursi di penumpang bagian tengah Adalah hak untuk penumpang yang duduk di kursi tengah Hal ini karena mereka mendapatkan ruang gerak yang terbatas Berbeda dengan kursi dekat jendela atau dekat lorong yang lebih leluasa Sekarang kamu jadi tahu ya guys Untuk aturan arm seat ini Atau sandaran tangan di dalam pesawat Sekarang kita lanjut ke aturan nomor lima yang tidak tertulis di dalam pesawat Yaitu cara menggunakan toilet Penumpang yang masih kebingungan dengan cara menggunakan lavatory atau toilet dalam pesawat tenang Cara menggunakan toilet di pesawat cukup mudah Karena terdapat informasi tertulis yang mudah dipahami di dalam toilet Dan penggunaannya pun kurang lebih sama dengan toilet pada umumnya Namun kamu perlu mengunci pintu dengan benar agar penumpang lainnya mengetahui bahwa toilet sedang digunakan Jika teman-teman masih kebingungan Maka jangan sungkan untuk bertanya kepada awak kabin atau pramugari-pramugara Mereka akan siap menjelaskannya Dan jangan kelamaan di toilet ya guys Gunakan toilet dengan bijak dan seperlunya saja Biar orang lain yang lebih membutuhkan bisa sama-sama menggunakannya Idealnya menggunakan toilet pesawat tidak lebih dari 5 menit Kecuali kamu punya urusan mendesak seperti buang air besar Sekarang kita lanjut ke aturan nomor 6 yang tidak tertulis di dalam pesawat Yaitu aturan makan dan minum di pesawat Terkait aturan makan dan minum ada peraturan baru sejak new normal pasca pandemi Mulai dari penyajian makanan atau minuman yang menggunakan kotak atau tempat yang simpel Hingga peraturan bahwa makanan atau minuman hanya akan disediakan untuk penumpang yang sudah melakukan pre-book meals Jadi pada saat pesan tiket untuk teman-teman yang ingin memesan makanan atau minuman di dalam pesawat nanti Bisa memilih untuk menambahkan makanan dan minuman pada saat pemesanan tiket guys Atau melakukan pre-book meals seperti itu Namun penumpang tetap diizinkan membawa makanan atau minuman sendiri Hanya saja ada sejumlah catatan khusus Seperti cairan yang tidak lebih dari 100 mili Atau beberapa kategori makanan yang tidak menimbulkan aroma menyengat Contohnya seperti membawa durian Walaupun buah duriannya sudah di-pack atau sudah dibuka dari kulitnya Sudah dikemas itu tetap tidak boleh dibawa ya guys ke dalam kabin pesawat Hal ini disebabkan karena baunya dapat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya Jadi makanan yang berbau menyengat walaupun dalam keadaan sudah di-packing Itu tetap tidak boleh diizinkan masuk ke dalam kabin pesawat Seperti itu Oke guys sekarang kita masuk ke aturan ketujuh Untuk hal-hal yang tidak tertulis saat naik pesawat Yaitu barang bawaan yang diizinkan atau dilarang di bagasi dan kabin Di poin yang satu ini memang sudah tertulis di peraturan barang bawaan Yang diizinkan atau dilarang untuk masuk ke kabin atau bagasi Tetapi masih ada saja yang masih kebingungan Memisahkan jenis barang yang boleh dibawa ke kabin Dan yang harus ditaruh di dalam bagasi terdaftar Contoh seperti benda tajam gunting Itu harus dimasukkan ke dalam bagasi terdaftar Dan tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat Sedangkan untuk powerbank kamu hanya diizinkan untuk membawanya di kabin Dan tidak diperbolehkan ditaruh di dalam bagasi terdaftar Pisahkan jenis barang yang untuk di kabin dan di bagasi terdaftar saat packing sebelum kamu tiba di bandara Jadi aku pernah buat video untuk barang-barang yang diizinkan di dalam kabin Dan yang harus dimasukkan ke dalam bagasi pesawat Nanti aku taruh aja linknya di deskripsi Teman-teman bisa klik dan langsung nonton barang yang teman-teman bisa bawa ke kabin Dan yang harus ditaruh di bagasi Jadi harus dipisahkan sebelum tiba di bandara Oke guys sekarang kita masuk ke aturan yang terakhir Atau aturan yang ke-8 Untuk hal-hal yang tidak tertulis saat naik pesawat Yaitu tetap mengantri saat turun dari pesawat Mintalah dengan sopan jika lagi terburu-buru Atau ada penerbangan lanjutan Pada saat turun dari pesawat Biasanya disesuaikan dengan nomor kursi duduk penumpang Seperti 1 sampai dengan 5 yang turun duluan Kemudian 6 sampai dengan 10 Selanjutnya seperti itu guys Walaupun sedang terburu-buru Jangan langsung berdiri Jika awak kabin mengumumkan pesawat telah mendarat Tunggulah sampai pesawat parkir dengan sempurna Baru kamu bisa berdiri untuk ambil barang di kabin Untuk kamu yang memiliki penerbangan selanjutnya Atau transit dan ganti pesawat Tetapi jam keberangkatan berikutnya Mempunyai waktu yang sangat mepet Dengan jam kamu tiba saat itu Maka saat menjelang landing Mintalah bantuan kepada awak kabin Pramugara atau pramugari Agar nantinya membantumu Untuk turun terlebih dahulu Tetap tenang dan sopan Kepada penumpang yang lainnya Karena bisa saja Bukan hanya kamu yang saat itu Memiliki kepentingan mendesak Jadi teman-teman Dalam keadaan terburu-buru Tetap tenang Dan tetap sopan Kepada penumpang yang lainnya ya guys Tetap minta bantuan awak kabin Jika memang kamu merasa Harus dibantu untuk turun terlebih dahulu Seperti itu Oke guys jadi itu tadi sharing aku Terkait 8 aturan tidak tertulis Saat naik pesawat Yang semua penumpang wajib tahu ini guys Terima kasih untuk kamu yang sudah nonton videonya sampai selesai Semoga informasinya bermanfaat Dan kamu juga bisa bagikan video ini Ke teman-teman kamu Ataupun kerabat kamu Yang ingin naik pesawat Dan menjadi tahu Aturan yang tidak tertulis Saat naik pesawat guys Dan untuk kamu yang ingin terus dukung channel youtube ini Agar berkembang Bisa bantu dengan cara di subscribe Agar aku lebih semangat lagi Dalam membuat konten-konten yang menarik Dan terupdate Seputar travel Dan juga pariwisata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax